Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rejeki. Samsung mantep ya, sekaligus ngeluncurin 3 smartphone untuk kelas mid-range-nya. Seri A32, A52, dan A72, di mana ketiga smartphone ini, 2 di antaranya udah tahan airsoft. Udah bisa dicemplungin, udah bisa ikut berenang. Dan Bang Tekno mau unboxing salah satunya, yang paling mahal, yaitu Samsung Galaxy A72. Ini harganya secara resmi itu Rp 5.999.000. Atau Rp 6.000.000.000 kurang dikit, Sob. Dan di harga segitu, kita lihat yuk. Isi kotaknya apa aja. Nah, boxnya kayak gini, Sob. Sederhana aja ya, biasa aja. Pendominan putih, di mana di depannya ada gambar smartphone-nya. Galaxy A72, dan logo Samsung di bawah. Terus di bagian belakang, polos ya. Nggak ada informasi apa-apa. Dan di sini ada informasi, kalau ini tuh warnanya SM Black. Warna hitam luar biasa ya. Terus 8GB RAM, dan 128GB Storage. Udah, gitu aja. Jadi kita langsung buka aja ya. Harga nggak sampai Rp 6.000.000. Isinya kayak gimana. Kita dapat ini, sticker IMEI ya. Kemudian ada smartphone-nya di sini. Smartphone-nya masih diplastikin. Terus kita juga dapat charger adapter. Ini chargernya berasa kokoh ya, Sob. Di mana di sini ada tulisan ya, Super Fast Charging. Dan ini output-nya, output-nya di sini kelihatan ya. Maksimal 25W. Wih, ini buat nge-charge lumayan cepat nih, harusnya. Kemudian ada kabel charger di sini. Kabel charger-nya ini. Panjang-nya kira-kira standar ya. Dan ini ujung-nya tuh udah USB-C to USB-C, Sob. Mantep. Karena ininya juga udah USB-C tuh. Wow. Oke, kemudian harusnya ada lagi nih. Nah, di sini. Masih ada kompartemen sembunyi. Ini isinya buku panduan kartu garansi ya, Sob. Oke, terus cuma kita dapat ini. Sim card ejector. Yang kayak gini sim card ejector-nya. Standar, biasa aja. Ya, gitu aja isinya. Di harga Rp 6.000.000 kurang dikit, kita nggak dapat casing dan nggak dapat headset, Sob. Kalau smartphone zaman sekarang, brand-brandnya tuh agak-agak pelit ya. Kalau buat yang namanya aksesoris. Mau dari HP yang mahal banget, sampai HP yang murah banget, udah rata-rata nggak dapat earphone sekarang. Oke, kita ke handphone ya. Tapi kita beresin dulu. Biar asik terlihatnya. Nah, ini dia. Smartphone-nya masih diplastikin ya. Di plastiknya kita dikasih tahu. Ini layarnya Infinity-O Display. Terus Quad Camera 64MP with OIS. Optical Image Stabilization. Jadi, harusnya buat rekam video ini bener-bener stabil ya. Dan dia udah IP67 Water and Dust Resistance. Dia udah bisa diajak berendang, Sob. Oke, kita buka langsung aja ya. Kita lihat kayak gimana smartphone-nya. Wow! Cakep banget. Ini bahan bodinya nih polikarbonat ya. Dia tuh bukan bahan mica, bukan bahan kaca, bukan bahan metal, tapi dia polikarbonat. Dan ini tuh dibikin nge-doff. Jadinya dipegangnya tuh enak. Terus juga bagian bezel kamera yang yang saya bikin suka banget nih. Kalau diperhatiin dengan baik ya. Bagian bezel kameranya tuh berasa kelihatan nyatu banget sama bodi. Biasanya kan kalau HP-HT, mau yang kelas mahal juga bezel kameranya kan misah ya, nempel gitu. Kalau ini tuh bener-bener sama. Jadi satu sama bodi. Mantep banget. Dan ini 4 kamera. 64MP. Terus kamera optik 3x zoom. Terus kamera makro dan kamera sudut lebar. Empat-empatnya ini tuh bisa kerja buat motret semua. Oke, sementara di sisi kanan kita ada tombol wake sama tombol volume. Terus di sisi atas. Ini ada slot kartu di sini sob. Kita buka ya. Slot kartunya kayak gimana. Ini udah 108GB sih. Cuman kalau kita mau ekspansi kayak gimana. Ya, kalau ekspansi kita mesti ngorbanin SIM 2 sob. Karena ini dia masih hybrid ya. Jadi kita mesti pilih antara SIM 2 atau microSD. Nggak bisa 3 dipakai sekaligus. Sayang sekali. Oke, di sisi kiri polos. Dan di sisi bawah kita ada USB-C. Terus dikasih masih port audio dan juga grid speaker dan lubang mic. Nah, tampak depannya kayak gini sob. Ini saya setting-setting dan saya install beberapa aplikasi dulu ya. Biar kita bisa ngeliat isinya kayak gimana. Nah, ini dia. Samsung Galaxy A72. Harga nggak sampai 6 juta. Layarnya 6,7 inch. Udah Full HD. Dan kamu bisa lihat ya. Dia layar AMOLED. Cakep banget layarnya sob. Mewah banget. Dilihat dari mana aja tuh udah kayak ditempel kertas gitu ya. Wih, mantep banget layarnya. Terus juga punch hole-nya, lihat. Punch hole-nya minimalis banget. Bener-bener kalau dilihat dari depan tuh udah kelihatan kayak HP flagship ya. Cakep. Terus juga ini layarnya ini tuh katanya dia udah refresh rate-nya tuh udah 90Hz. Kita coba cek ya. Lihat display. Terus disini motion smoothness. Ada high dan standard sob. Disini kamu bisa baca ya. High-nya itu 90Hz dan standard. Standardnya tuh 60Hz. Jadinya dia tuh nggak adaptif ya. Kita bisa pilih mau 90Hz terus atau 60Hz terus. Resikonya kalau 90Hz baterainya sedikit lebih cepat abis. Cuman ya untuk experience tuh jadi berasa smooth banget. Kalau misalkan kita toil-toil kayak gini nih. Tuh. Smooth banget sob. Enak banget. Ini udah saya install banyak aplikasi ya. Udah saya install beberapa aplikasi dan kita cobain ya. Kita buka Instagram misalnya. Nah terus kita ini ya. Kita buka. Tuh. Enak banget sob. Di toil-nya. Smooth banget gitu pergerakannya. Mantap. Nah terus untuk bagian performanya. Performanya smartphone ini tuh masih pakai Snapdragon 720 dengan 8GB RAM. Untuk skor Antutu-nya disini. Skor Antutu. Ini harga nggak sampai 6 juta ya. Skor Antutu-nya udah lumayan sih. 247 ribuan lebih. Bisa juga nih mungkin kalau misalkan kita tes-tes terus ya. Dapat hasil maksimal bisa sampai 250 ribu. Cuma jarang dapet segitu. Tapi untuk skor kayak gini sih. Harusnya untuk penggunaan harian. Buat main game ini udah enak banget. Karena untuk CPU-nya tuh udah tinggi banget. GPU-nya juga tinggi banget. Oke. Untuk sensor-sensornya gimana? Kita cek juga ya sensor-sensornya. Dan ngomong-ngomong sensor ya. Kalau ini sambil kita nunggu loading-nya. Disini kita lihat. Kalau dia tuh tuh udah ada NFC sob. Jadi. Kalau misalkan. Kita mau scan-scan e-money gitu. Pengen tahu cek saldonya. Bisa isi sendiri juga bisa. Lewat Tokopedia atau gimana gitu ya. Nah sensor bawaannya. Sensor standarnya. Udah lumayan komplit sob. Light sensornya ada. Jadinya buat kecerahan layar. Dia tuh bisa otomatis. Terus gyroscope sensor juga ada. Dengan ini gyroscope-nya hardware ya. Bukan software. Bukan virtual. Terus juga dia ada magnetic sensor. Jadinya dia udah bisa kompas. Harusnya. Kemudian saya mau kasih lihat apa lagi ya. Oke. Kita cobain kameranya dikit ya. Karena ini HP-nya 4 kamera. Dan juga kameranya udah ada OIS-nya. Optical Image Stabilization. Buat rekam video. Harusnya ini tuh stabil banget ya. Oke. Kita cobain kameranya. Oke. Pertama. Kita cobain kamera utamanya dulu ya. Nah ini kamera utamanya. 64 megapiksel. Nah terus kita cobain. Dari kamera utama. Kita pindah ke kamera sudut lebar. Uh jaraknya langsung jauh banget sob. Terus kalau dari kamera sudut lebar. Kita pindah lagi ke kamera 3x optical zoom. Langsung dapet banget sob. Mantap banget. Wih dih. Jelas banget ya. Kalau buat makro-makroan. Cocok banget nih. Buat kamu-kamu yang suka foto-foto makro. Pake kamera 3x optical zoom. Jarak jauh. Kalau misalnya foto ulet dulu. Dari deket kan kita bisa getal-getal ya. Kalau pakai optical zoom. Kita bisa jari jarak yang agak jauh. Tapi hasilnya kayak tadi. Objeknya tuh close up banget. Tapi kalau kamu memang pengen sukanya pake kamera makro. Beneran. Di sini ada kamera makronya. Kita cobain ya. Mode makro. Nah. Mode makronya itu 3-5 cm dari subjek. Oke. Kita coba foto apa ya. Ini kita foto ini nih. Nah. Di sini saya punya ini ya. Punya USB OTG. Ini kita taruh bawah. Nah. Kayak gini kali. Kelihatan lebih jelas. Hasilnya lebih detail. Tuh. Gimana sob. Buat foto-foto udah lumayan mantep kan. Oh iya. Buat kamera selfie-nya kita cobain juga. Lupa saya. Untuk kamera selfie-nya kayak gini sob. Di sini ada 2 pilihan ya. Untuk normal atau untuk wide. Sebenarnya kameranya single. Kameranya ini wide. Cuman kalau pas lagi normal gini. Dia agak di crop. Dan kita cobain ya. Hasilnya kayak gimana. Kalau misalnya pake kamera dengan mode normal kameranya. Jarak segini. Oke. Kayak gitu hasilnya. Sekarang kita cobain kamera wide-nya. Mode wide-nya. Agak lebih jauh dan kelihatan ya. Sudut lebarnya tuh lumayan berasa. Dan hasilnya kayak gitu sob. Lumayan kan. Oke sob. Kita mainnya di aircade aja ya. Biar cepat mainnya. Ini dia tuh bisa di smooth ultra. Balance ultra. Dan di high. Dan ini saya main di balance ultra sob. Kualitas mainnya kayak gini. Sampai jumpa. kejar orang baru matikan satu larinya lambat masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini oke kena sob kalah cepet emang ini namanya senjata mesin sama pistol kalah cepet emang ya tapi gak apa-apa dari sini kan jadinya durasinya gak terlalu panjang buat unboxingnya yang pasti kalau untuk impresi awal ini tuh udah berasa kayak HP flagship ya walaupun ini kelas mid segment harga 5 juta lebih tapi gak sampai 6 juta untuk video reviewnya mau dibahas apa jangan lupa komentar ya kasih tau disitu kira-kira mau dibahas apa aja nih HP mau dicobain dicemplungin juga oke kita cobain nanti dan kira-kira segitu aja videonya Mbak Tietong Kamit sampai jumpa di video berikutnya bye-bye